Hai sahabat cantik, welcome to your channel, aku Lula Dan aku Mira Hari ini kita akan review produk-produk terbaru dari Nama Beauty Ini produk-produknya So, they have body lotion Ini sunscreen Dan compact powder terbaru Semuanya udah kita review, udah kita pake juga di muka kita, di badan kita So, for you guys yang penasaran sama Nama Beauty punya produk-produk baru Keep on watching! Oke, kita akan mulai review-nya dengan lotion-nya dulu Regen Skin Anti-Aging Moisturizer for Hand and Body Ini packaging-nya besar ya It's so fat, gendut Ada 150ml inside it, so it's well worth it Untuk full body kayak body lotion, jadi banyak ya produknya Ini cleanse-nya cepat menyerap, ringan dan tidak lengket Mencerahkan kulit, melembabkan dan menutrisi kulit Mengandung caster seed oil untuk melembabkan, meningkatkan kehalusan dan kelembutan kulit Mencerahkan kulit dengan kandungan niacinamide Melembabkan dan menutrisi kulit dengan shea butter Ada pure lavender essential oil yang beraroma khas dan menenangkan bagi kulit Ini juga ada minyak biji macadamia yang memperkuat struktur kulit dan meregenerasi kulit kering dan pecapcah Lotion ini juga dapat memperkuat fungsi lapisan kulit Memiliki aroma menenangkan dari patchouli oil sebagai anti-inflammasi Ini juga ada soybean oil sebagai anti-oksidan untuk mengurangi tanda penuaan Jadi kita udah pernah mencoba nama punya skincare yang kita udah pernah review, full review kalau kalian mau nonton Jadi aku punya high hopes untuk body lotionnya nih Dan packagingnya unik banget Tadi pikir ini tuh cap ya, yang tinggal diputer dibuka But actually, ini tuh kalian puter Ini ada bolongan, langsung keluar produknya Oh shoot, ini jatuh Gede banget sih soalnya Wanginya lavender Bau lavender gitu And that patchouli oil yang tadi dibilang ada kandungannya itu juga kerasa ya, bau itunya Get that soft skin Gede banget Gede banget Aku suka baunya tuh gak terlalu strong banget ya Gak yang sampe kayak perfume menyengap gitu Dan essential oil emang my favorite is lavender Karena lavender itu it's for calming, energy Menurut aku ini baunya masih natural And I like the smell of essential oil too Rasanya tuh gak palsu gitu Iya, kayak perfume gitu ya Like artificial Ini natural ingredient smell Aku sukanya itu langsung menyerap banget Aku pegang tangan aku yang sebelah kiri yang tadi aku apply duluan Ini udah gak lengket sama sekali Ini udah menyerap Aku suka sih lotion seperti kayak gitu Jadi gak kayak duduk di kulit aja Terus dan menyerap, ini langsung Oh, it's very moisturizing And then ini lagi di tangan aku Lembut banget rasanya Dan juga karena ini gak lengket Ini kalo kalian langsung pake baju Itu rasanya tuh nyaman Gak yang nempel-nempel ke baju gitu Feels very soft langsung Dan ini aku biasanya on my elbow tuh kering banget Ini pake ini langsung instantly Langsung jadi soft and smooth I think buat local so far Body lotion aku paling suka ini sih Uuuuh Ya, kinda sad Aku very picky about the smell of my body lotion Dan yang ini aku suka Next itu adalah sunscreen SPF Kita udah selesai pake skincare ya Ini no makeup cuman eyebrow doang Jadi kita bakal pake sunscreen as a last step Ini adalah Sun Shield Ultra Light Tone Up Face Protection Melindungi dari sinar UV yang berbahaya Sekaligus mengencangkan dan menghaluskan kulit Menyamarkan pori-pori garis-garis halus Bintik hitam dan kerutan PA++++ berarti memiliki pelindungan UVA tinggi Memiliki SPF 43 Mudah meresap ke kulit dan tidak kelengket Memberikan efek warna kulit lebih cerah Tahan keringat dan tahan air Mengedung anti-bacterial Vitamin C untuk menutrisi kulit Vitamin E untuk melindungi kulit dari radikal bebas Senegal asiatica extract untuk membantu merendahkan luka dan iritasi Allantoin untuk menghidrasi, melembabkan, dan menenangkan kulit Kayak tadi ini aku baca Ada extract central asiatica Tapi itu katanya bisa untuk merendahkan kemerahan, goresan, luka bakar, luka hypertrophic, kulit teriritasi, dan bekas jerawat Wow, semua klaim itu bagus banget ya Very spesifik Tadi baca aja kayak, wow ini banyak juga ya All your skin concerns bisa di solve with this So kita bakal cobain, we're gonna zoom in, and see kalo hold up to its claims Sunscreennya, it's so cute ya dari packagingnya I really like it It's like summery Ya kan kalo pake di pagi hari, to wake you up, this is cute to see Brightens your day ya Okay, so ini seperti yang kalian bisa lihat, kita lumayan putih ya Kita bakal let it sit for a bit And see kalo misalnya, it will menyerap ke kulit A few moments later Kita udah nunggu sunscreennya menyerap Dan menurutnya kalian bisa lihat, sedikit ada putih ya Cuman menurut aku, di skin tone aku gak parah-parah banget kok Iya Udah mulai menyatu, ada sedikit brightening effect lah ya Whitening effect buat kalian yang mau whitening bisa Atau buat kalian yang kulitnya lebih putih dari kita, ini gak bakal keliatan putih kok Tapi lama-lama ini udah mulai menyatu sih, udah mulai ilang Ini lightweight banget rasanya Nggak lengket Oh, buat aku ini ada softnessnya sih, jadi kayak halus banget muka aku Same Kayaknya aku merasa makeup bakal nempel banget sih on top of this Kalo aku pake cushion, concealer, ini bakal nempel It's a good base It's a good base, kayak I feel moisturized Buat kalian yang kulit kering, ini juga ngebantu hydrate ya kulitnya Your skin looks very healthy sih, pake ini And blurring effect banget sih There is that, ya Smoothingnya Smoothing effect Pori-porinya keliatan menyamarkan pori-pori banget Ini sebelum aku pake cushion aja udah keliatan bisa menyamarkan Oh, bisa jadi kayak primer juga ya for makeup Very nice Okay, sekarang compact powdernya Tapi sebelum itu kita akan do our base first Base, udah on Aku pake concealer doang Aku tadi pake a very lightweight cushion dan juga concealer It looks good sih di atas sunscreennya Aku mukanya jadi lebih luminous ya Finish of this cushion tuh sebenernya harusnya lebih ke skin like matte gitu Tapi kan ini jadi lebih luminous karena sunscreennya Jadi lebih dewy Which I don't mind It looks very healthy skinnya So underneath makeup sunscreen ini oke banget Sekarang kita akan set Ini pake power powder matte finish compact Powder ini mengandung STF 20 Tahan air dan keringat Mengontrol minyak Tahan lama sehingga 10 jam Ringan menyatu dengan kulit Partikel yang halus dan lembut Medium coverage Hasil akhir tidak lengket dan tidak pecah Menutrisi dan melindungi kulit dari identical bebas dengan vitamin E Mengunci kelembapan Memberikan efek kulit lembut dan kenyal Anti sinar UV dan sinar biru Kita punya 3 shades ya Ada Moonlight, Warm Sand, dan Summer Tan So ini katanya kalo kalian pake satu lapis Ini tuh bakal mencerahkan kulit Tapi kalo kalian pake dua layers Ini dapat menutup noda hitam, bekas-bekas jerawat Jadi lebih give more coverage ya Kita akan kasih liat ke kalian Two different coverages Ini It comes with a puff Jadi aku akan pake puffnya Jadi itu pasti ngasih coverage Dan aku Untuk kasih kalian A more lightweight coverage Untuk lebih untuk nge-set aja Aku bakal pake brush Aku akan pake warna Warm Sand Ini aku pake yang Summer Tan Karena right now muka keliatan lebih gelap dari pada lula Ini my under eye Wow It's blurring ya Smoothing and blurring Ini the other side Belum pake apa-apa Uh, and ini color matchup pas banget Ini satu layer pake brush Mukanya langsung healthy matte Tapi ga matte-matte banget ya Masih keliatan luminous dewynya Masih tetep keliatan Aku bakal kasih satu layer lagi di area yang Aku banyak pori-pori Biar ngeliat kalo ini bener-bener blurring atau engga Ini udah selesai Wow, looks really good Bagus banget Buat aku ini Tadi pake puff Medium coverage Tapi pas aku ditambah build Bisa buildable banget ke full So that's really good Medium to full coverage Untuk aku yang tadi pake brush Ga terlalu menambah coverage Lebih nge-set aja Dan yes, lebih untuk mencerahkan kulit Nge-set Menurut aku ini tuh blurring banget ya Powdernya Smooth, flawless effect Ya, smoothing and blurring Ini ga terlalu matte-matte banget finishnya Karena ini Kalian bisa liat Kayak the luminosity Masih keliatan ya Bila pun di-set Buat aku matte sih Kayak skin light matte Karena obviously aku pake Lebih banyak coverage daripada Myra Tapi iya Ada kayak Radiance-nya Luminous-nya Di aku lebih ke velvety finish gitu Oh iya It's very healthy skin It's velvet sih Velvet finish And lightweight banget Aku ga ngerasa heavy Aku ga ngerasa It doesn't look cakey at all Kelatannya natural banget Wih ini warnanya pas banget sih buat aku Ini aku pake yang summer tan Juga pas banget di aku And aku medium skin tone ya Jadi it's not that dark Mungkin buat kalian yang kulitnya lebih gelap Ini bakal sedikit terang Beda ya Tapi kalo buat setting kayak Myra Itu Warna kulitnya ga usah kayak pas-pas banget Tapi mungkin yang Kalo pake Powder It kinda has to be the same As your skin tone sih Karena kan produknya Keambilnya juga lebih banyak Yes Nyaman banget dipake Kelatannya juga natural banget Buat setiap hari Ga kayak It doesn't look like You're wearing a lot of makeup So kita bakal finish off Our whole face And then we'll be right back With our final talk Oke ini finished looknya All makeup done My face feels so glowy It's not matte Tapi keliatannya lightweight Like I don't have a lot on my skin Kayak skinnya looks healthy sih It's like luminous lah Luminous glowy Nggak oily Not oily But luminous Tapi ya karena mungkin Ini baru di apply aja Udah langsung luminous Mungkin buat kalian yang kulitnya Lebih ke oily Mungkin bakal perlu Pake base yang lebih matte Kalo mau pake powder ini Karena I feel like Mungkin bisa sedikit oily Iya Karena harus seimbang ya Jadi mungkin Other things harus mattifying Mukanya tuh keliatan Smooth Dan flawless Karena powdernya bener-bener ada Kayak that blurring effect ya Kori-kori nya juga Tersamarkan banget Menurut aku Di kulit aku So I love that Oke so final thoughts Standard products I think Body lotionnya Body lotionnya Body lotion sih Karena kayak tadi aku bilang Menurut aku ini Probably one of The best body lotion Aku pernah cobain In the local market Karena menurut aku Local body lotion tuh sering banget Terlalu baunya tuh kayak perfume Menyengat Lengket Ini gak sama sekali Baunya tuh nyaman banget And langsung meresap ke kulit So gak ada lengket-lengketnya sama sekali Tapi aku juga suka Power powder mereka Ini finishnya bagus Healthy glow Luminous skin And blurringnya aku suka Smootheningnya And coveragenya Gak Not too little Not too much So it's perfect For everyday use ini bakal cantik banget sih My go to So yes Kalian udah tau full review kita Pendapat kita tentang Produk-produk dari nama ini And juga standard products ya Yang menurut kita Kalian wajib coba Recommended Mudah-mudahan kalian enjoy this video And I hope we see you on the next one Bye sahabat cantik